Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, aku Winda Selamat datang di Youtube channel aku Kalau biasanya di akun ini Aku upload video tentang henna Atau tentang lukisan Nah, kali ini aku mau kasih sebuah Tutorial makeup yang kayak gini Sebut aja ini Dramatic Queen Kalau kalian mau tau gimana Aku dapetin luk yang kayak gini Tonton terus videonya sampai selesai Dan nanti, kalau kalian suka Dengan video ini, jangan lupa untuk di like Comment, subscribe Dan share ke seluruh social media Yang kalian Oke, usah lama-lama lagi, langsung aja ke tutorialnya Oke, ini bare face aku Ini banyak banget Bepas-bepas jerawat gitu ya Ini juga lagi ada jerawat gede Sini juga ada Yang itu, kalau gas jerawatnya Karena kemarin aku pernah Sama pakai produk Jadi pada keluar semua Dan emang loja aku tuh Agnet Pro juga Nah, tadi aku udah bersihin lupa Udah pakai toner sama serum juga Terus aku Sebelum pakai toner Sebelum pakai serum Tadi aku pakai ini dulu Original Priming Water Dari Studio Tropic Ini kesayangan aku banget Karena kalau pakai ini untuk makeup Itu bisa bikin looknya jadi soft matte Apalagi untuk wajah aku yang berminyak Ini tuh bagus banget Dan bisa bikin makeup tahan seharian Next, kita lanjut aja Aku mau nutupin bekas-bekas jerawat aku Pakai concealer palette dari makeover Disini aku pakai yang warnanya coklat Ini udah mau habis Karena aku pakai terus Aku lebih suka pakai tangan aja Kita tolin keluar banyak Makanya bekas-bekas jerawatnya Jadi kalau ada bekas-bekas jerawat gitu Bagus banget kalau ditutupin Pakai gitu Pakai concealer Ya, kayaknya cukup Nah, terus sekarang aku mau Pakai dulu pakai sponge Nah, disini sponge-nya pun Aku beli yang drugstore Ini dari Vanu Ini bagus banget Murah tapi ini bagus banget Ya, squishy Terus kita tetap-tetap ke sini Sekarang aku mau pakai foundation Di sini aku juga masih menggunakan Produk dari makeover Ini adalah liquid foundationnya Di sini aku pakai yang shade Amber Rose Nomor 04 Nggak lupa ini harus di-shake dulu Karena di sini ada tulisannya Shake before use Ini harus dikocok dulu Biar semua partikel-partikelnya Menyatu dengan sempurna Oke Aku mau pakai satu pump aja Sedikit lagi Oke Nah, biasanya Aku Nge-blend foundation itu pakai tangan dulu Nanti baru diratain pakai sponge Karena itu Jadi lebih apa ya Buat aku Kalau pakai tangan itu Jadi lebih rapi aja Oke Langsung diratain Kalau kelopat mata aku itu hitam Kemudian aku mau sekalian Untukin Kalau di kamera itu kelihatannya Titih banget Tapi sebenarnya Kalau aslinya itu Dia kuning Biar bisa cokat gitu Tapi Tapi Rafa Nggak masalah Nanti Itu bisa kita Akali Dengan Menggunakan Bedak Yang warnanya Jadi Lebih Gelam Ini di kamera itu Kautannya kayak putih Langet gitu Karena kalau aslinya itu Pas sih Warnanya agak Cokat kekuningan gitu Sekarang kita udah lagi pakai Sponge Aku mau pakai Canseller Nah ini Aku pakai Dari Maybelline Dan disini masih ada harganya Ini aku pakai Yang Shade-nya Sand Jadi dia agak Kepenginginan gitu Aku mau pakai Di bawah mata Supaya Aku letong Lebih Terlalas Sambil Di letong Di sini Aku Cukat Taruh Di sini Di sini Kita lihat Dan kita lihat Lalu Lalu Kalau Obah Guls Di bawah mata itu Obahnya Sambil Lihat ke atas Jadi Bisa Membukti Garis-garis Guls Di bawah mata Menasih Menasih Dimensi-dimensi Kehidupan Di wajah aku Sini Lebih terang yang udah rata next aku mau pakein kontur disini aku mau pakai kontur dari Ultima 2 Wonderwear ini Glam Sculpting Makeup yang light espresso tapi setahu aku kontur dari Ultima 2 Wonderwear ini cuman satu sama ini aja warnanya ada yang lebih gelap buat konturin buat bikin kaya di natural warnanya ini buat highlighter nah itu dibawahnya sebenarnya ada sponge nya juga tapi aku nggak tahu ini sponge nya kemana lagi-lagi aku akan lebih suka menggunakan jari aja disini aku ambil yang warnanya copac tua ini terus mau aku taruh di sini diribung terus ini hati-hati banget ya kalau pakai kontur ini tuh harus hati-hati jangan terlalu banyak dan ini tuh teksturnya creamy ya creamy banget tapi kalau misalnya udah di swatch itu dia hasilnya kayak aku mau kasih sedikit sendirin di sini Nah akhirnya aku mau blend Next aku mau pakai blush on cream tapi ini di sini aku pakai multi-stick dari Pakalur ini yang aku tuh pernah menanya ke salah satu MDA gitu, dia pakai blush on cream di wajah pengantinnya, terus aku tanya kenapa harus pakai blush on cream itu supaya blush onnya itu ronanya tetap ada terus sampai seharian makeup. Jadi warna blush onnya itu bisa cepat bilang kalau nggak pakai blush on cream gitu, jadi pastinya aku mau pakai ini, tapi aku nggak mau langsung dicore tinggal wajah, takutnya nanti malah ngangkat foundationnya, jadi di sini kita pakai jari lagi, bersihin dulu. Ini Uh, warnanya Terus langsung kita tutupin ke pipi Kan aku mau nge-scribe dulu yang di bawah buat aku, nah di sini aku biasanya sehari-hari itu cuma menggunakan benda dari blush. Yang keren, ini tuh bedak hanya masak. Jadi kalau wajah yang berjerawat, itu biasanya disarankan sama dokter tuh menggunakan wax, karena ini paling aman untuk wajah yang sensitif dan berjerawat. Nah di sini aku gunakan yang warnanya keren, jadi akan aku taruh di bawah mata, aku mau back, bawah mata beli. Ini biar aja kayak gini. Nah, aku taruh di bawah mata beli. Jadi kalau wajah yang berlinyak itu, malah mungkin harusnya dibix untuk muka. Oke, sekarang aku mau masuk ke makeup mata beli. Di sini aku mau bikin look yang nyatanya itu agak, apa ya, agak on ya. Karena warnanya, aku pengen look matanya yang merah, merona gitu. Nah di sini aku menggunakan... Ini... Eyeshadow dari Papawur. Yang... We Care Your Favor. Ini aku pilihnya yang Bright Luxe. Ini langsung banget. Langsung banget. Di sini ada yang matte sama ada yang shimmer juga. Oke. Di sini karena aku mau pakai warnanya yang... Merah gitu. Kulutnya merah. Jadi aku mau pilih warna yang... Mana nih? Terracotta. Terus... Warna yang Wine. Terracotta sama Wine. Nanti akan aku blend jadi satu. Tapi... Kita pakai dulu yang terracotta. Yang warnanya itu... Merahnya lebih... Sedikit lebih soft. Ini... Ratakan dulu tadi bekas foundationnya. Jadi di sini aku nggak menggunakan primer eyeshadow. Karena tadi sudah menggunakan... Condition di bagian kelopak mata aku. Jadi... Langsung aja pakai eyeshadownya. Terima kasih telah menonton 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 Jadi tadi aku salah sebut Ini tuh bukan LA girl Tapi silky girl Karena mereka sama girl girl Sorry Nah disini aku punya Yang First di silver Nah kalau yang ini dia harus diseruk Karena dia pensil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Terima kasih telah menonton banget sama eyeliner dari Silti Girl ini banyak ini rekomen banget setelah ini aku mau cekit dulu ulatannya sekarang aku mau pakai maskara ini dari Latulip itu udah brandnya udah nggak kelihatan dan disini dia cleannya waterproof Latulip Wonder Mascara yang black dia punya kayak gini tapi aku sebenarnya kurang suka karena ini tuh dia cuma bikin item tapi nggak bisa bikin bulu mata aku karena bulu mata aku tuh kan panjang terus lurus menjelumus gitu nah jadi aku tuh yang bisa mengkat bulu mata aku jadi naik ke atas gitu kan oke ini kita pakai aja oke ini makeup waterproofnya nah setelah ini aku bakalan kerjainnya sebelahnya pakai bulu mata lagi aku memperhatikan bedak yang masih ada ini jangan kemana-mana oke jadi ini makeup waterproofnya udah selesai kiri kanan terus kali bisa aku pakai alisnya juga yang soft aja nggak teroleh yang bold banget terus setelah ini aku mau pakai blush waterproof ini aku lagi-lagi pakai produk dari makeover dan ini aku pakai blush on-nya yang pink fantasies nomor 1 tuh warnanya kayak gini ini kalau dilihat kayak bulu banget gitu ya tapi kalau udah dipakai dia nggak terlalu aku mau kita aku mau kasih lu bedak kabur ini juga aku masih pakai bedak kabur dan ini aku guna bisa langsung disamarkan pakai bedak aja ya kan bisa langsung disamarkan pakai bedak aja ya kan nah udah terus ini aku dari tadi udah megahin palet satu ini ini tuh relighter drugstore murah tapi dia oke banget ini dari ini ini dari di create media selesai skandal rose glow skandal rose glow nah di sini tuh udah kita udah bisa dapat 4 warna udah banyak yang mau pengen aku mau pakai highlighter sedikit aku mau aku mau pakai yang hangit ini untuk di ujung hidung sini yang langsung karena aku berhijab, jadi kalau pakai disitu suka nggak perlihatan kan nah ini kita akalin pakai disini di atas yulason tadi Tuh, langsung kelihatan kan benenya, kalau sebelah sini udah aku pakai highlighter glowing, kalau disini belum terlalu yang kurang banget jadi aku mau kasih disini lagi oke, ini udah kayak gini aja terakhir, lipstick nah ini karena mata udah on, pipi udah merona bibirnya kita pakai yang biasa aja, kalau soalnya menjurin banget semuanya disini aku mau pakai lipstick dari El Sheer Skin yang Rossana tuh, ini warnanya kayak gini ini warnanya kayak gini agak note orange gitu jadi langsung aja yang menurut aku pakai eh, cucok banget ya ini warnanya jadi ini tuh lipsticknya matte tapi enggak apa ya, enggak yang kakak segitung jadi pas yang dipakai itu dia creamy terus warnanya juga bagus banget untuk El Sheer Skinnya ini tuh ada beberapa warna tapi aku pilihnya yang Rossana karena kan kulit aku itu agak eksotik gitu ya jadi kalau terlalu pakai yang menjurin banget lo suka nggak cocok lo suka mati di kulit aku nah kalau ini warnanya pas banget dan balance lah antara mata blush on sama lipstick oke, ya udah selesai buat kalian yang suka dengan look kayak gini itu bisa kalian ikuti di rumah dengan produk yang kalian punya semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi kalian semua sampai ketemu di video selanjutnya daaah sungguh j phi dia ya loe Terima kasih.